Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service bernama Glenn Malcolm Conning. Pria berkebangsaan Selandia baru itu dibunuh KKB setelah mengantar empat tenaga kesehatan dan dua anak kecil dari Bandara Moses Kilangintimika menuju Distrik Alama, Senin 5 Agustus 2024. KKB membunuh pilot dan membakar helikopter PKIWN MD-500ER sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Rikjen Paul Faizal Ramadhani, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sementara itu, Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombespol Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan bahwa informasi yang diterima oleh saksi berimisial D menjelaskan bahwa pada saat helikopter tiba di Distrik Alama, para penumpang dan pilot langsung dihadang oleh KKB. Kombes Bayu menjelaskan untuk kronologi kejadian bermula ketika sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, helikopter terbang dari Bandara Moses Kilangintimika menuju Distrik Alama Kabupaten Mimika. Lanjutnya, setelah tiba di Distrik Alama, mereka dicugat KKB menggunakan senjata api, kemudian pilot dan penumpang diturunkan dari helikopter. Pilot dan penumpang dikumpulkan di lapangan tepatnya sekitar lokasi helikopter mendarat. Setelah itu, KKB langsung melakukan pembunuhan terhadap pilot. Jenazah pilot dibawa ke helikopter kemudian dibakar bersamaan dengan helikopter. Ia menyampaikan Glenn Malcolm Conning lahir di Selandia Baru 23 Februari 1974 berjudis kelamin laki-laki. Ia bekerja sebagai pilot helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dan beralamat di Timika. Ia mengatakan Distrik Alama merupakan distrik yang terisolir, sehingga akses ke sana hanya ditempuh dengan menggunakan helikopter. Kombes Bayu menambahkan saat ini TNI Polri serta jajaran Polres Mimika telah melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan pegejaran terhadap KKB melakukan aksi penyanderaan dan penembakan terhadap pilot. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.